Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel tesmania kalau belum dites kita tidak pernah tahu semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang barokah amin Nah itu tadi kotak aneh bekas polybag yang tanahnya tidak terpakai ya ini mau kita gunakan lagi ya dan ini akan kita lanjutkan yang kotak yang keempat ya kita kumpulkan semua disini ini tanah biasa ya tanah di belakang rumah yang kita pakai nah kurang lebih seperti ini tanahnya tidak kita campur dengan apa-apa ya ini takarannya kurang lebih segini ya ya tidak penuh dan tidak padatnya ini ini polybag yang kita pakai ini polybag bekas ya kita isikan semua seperti ini dan akan kita susun seperti ini ya supaya kelihatan rapih walaupun tidak terlalu rapih sih kita susun semua Oke ini cabai cabai yang akan kita gunakan ya akan kita gunakan sebagai benih ini cabai yang dibeli di warung tuh kakak saya beli di warung karena dia juga ingin menanam cabai ya daripada kita beli di toko pertanian karena memang yang dibutuhkan juga tidak banyak jadi mendingan kita menggunakan cabai yang ada di warung ya ini sekitar satu on Oke setelah kita kupas semua dan kemudian ini akan kita jemur ya akan kita keringkan supaya nanti mudah ya dalam apa berkecambahannya ini kita jemur seperti ini dan kemudian kita lanjut kembali ya untuk menata menata mengisi polybag dan menata nya ini oke sudah kita tata seperti ini nah dan ini sudah suri ya suri ya dan akan kita lihat sepertinya sudah kering cabai yang kita jemur tadi nah setelah kita bersihkan dan kemudian akan kita rendam ya ini air biasa ya air yang kita gunakan air biasa air sumur bukan air hangat ya bukan air panas juga kita aduk-aduk ya tujuannya ya agar merata saja di biji-bijinya itu ya kita sebenarnya di aduk sebentar juga enggak masalah sih oke sudah seperti ini dan kemudian akan kita tutup ya oke ini akan kita lanjutkan ya untuk menyusun polybag nya dan ini akan kiranya nggak tahu ini dapatnya seberapa karena tidak butuh banyak oke ini sudah 24 jam ya karena apa baru sempet kita membukanya baru sempet ini kita kita lihat dan seperti ini ya sebenarnya 12 jam atau kurang pun enggak masalah ya ini baru sempet kita lihat dan kemudian ini kain ya kain ya semacam kaos ya tapi ini ini bukan kaos ini ya bahannya-bahannya seperti kaos itu bentur dan kemudian akan kita tuangkan ke kain ini ya weja ini kita menggunakan apa namanya ceting besek atau apakah itu oke akan kita tuangkan semua ya nah seperti ini ini kurang lebih dan kemudian akan kita tutup ya kita tutup dengan kain seperti ini basah ya enggak masalah namanya jangan terlalu basah dan kemudian akan kita letakkan di tanah ya ini dapur kita masih tanah dan akan kita letakkan di tanah seperti ini ya kemudian akan kita tindih batah ya agar terjaga kelembabahnya dan juga tidak mudah kering dia oke selanjutnya kita lanjutkan lagi ya pengisian polybagnya sambil menunggu berkecambahnya si cabai ini tanah biasa ya yang kita gunakan bukan tanah spesial atau tanah bercampur kohe kalau bagus lagi ya tanah bercampur kohe sebenernya nah setelah kita susun ternyata malah hujan ya ini hujan dari pagi hujannya cukup deras dan terlihat ya itu tempat polybag kita sepertinya menggenang ya banjir oh bener ternyata tenggelam polybagnya aduh kita lihat ini air mungkin sekitar apa ya semata kaki lah atau lebih kelihatannya polybag hingga tenggelam seperti ini aduh nah ini keesokan harinya ya sudah surut dan akan kita lihat ya dan akan kita pindahkan ini polybagnya ya dan nantinya akan kita tinggikan ya ini akan kita ambil batah fungsinya untuk meninggikan tempat ini ya nah karena kita punya batahnya segini jadi ya menggunakan ini saja dan akan kita susun ya kita susun seperti ini sebisanya saja ya yang penting terlihat rata gitu saja walaupun gak rata-rata amat ya kita susun seperti ini ya tujuannya agar bertambah tinggi aja dan ini pecahan genteng ya bercampur tanah cuman tanahnya gak terlalu banyak ya karena ini apa ya rumah kontrakan jadi ya kita gak kita pakai yang ada aja ya kita ratakan kita injek-injek seperti ini supaya rata oke setelah kita ratakan dan kembali kita susun ya polybagnya nyampe-nyampein aja ini oke kita susun seperti ini ya oke setelah selesai kita susun ini kemudian kita siapa siram air seperti ini ya kita siram air merata ya kalau yang punya kombor ya menggunakan kombor kalau yang punya selang ya menggunakan selang ini kita basai setelah kita basai seperti ini dan kemudian kita buka ya agar memudahkan untuk memasukkan benih nanti kita buka semua seperti ini ini airnya apa ya becek lah pokoknya sebisa sebisa becek ini tanah tanah yang kita jemur agar memudahkan untuk kita ayak menggunakan jaring ayam seperti ini ya ini tujuannya untuk menutupi menutupi apa ya biji cabainya nanti kita ayak seperti ini paling nggak kita hanya butuh sedikit ya setengah ember lah nah jadinya seperti ini dia tidak terlalu lembut tapi ya sudah cukup mudah untuk menutupi biji cabai nanti nah ini kemudian kita lubangi ya lubangi tanah yang sudah kita siram tadi ini tujuannya agar mudah meletakkan biji cabainya pas di tengah-tengah ya tengah-tengah lubang itu ya akan agar memudahkan saja ini perlu kita lubangi semua ya seperti ini oke dan kita lihat ya ini sekitar tiga hari kita simpan apakah dia berkecambah karena ini biji dari cabai dari warung ya kita buat sendiri oh ternyata sudah ada yang berkecambah ya nah walaupun tidak semua tapi sudah ada yang berkecambah oke selanjutnya kita pindahkan ya diusahakan wadahnya ini yang lebar ya yang ringan dan lebar karena untuk memudahkan perpindahan nanti ya nah kita lihat ya baru sedikit yang berkecambah belum semua oke karena sudah ada yang berkecambah kita pindahkan ke polybag ini ya nah letakkan di tengah seperti ini ya pokoknya walaupun tidak masuk gak apa-apa ya yang penting di tengah supaya apa akar itu agar bisa apa ya tumbuh dengan bebas ya di tengah nah ini sisanya yang belum berkecambah ya akan kita simpan kembali dan ini nanti akan kita diamkan ya seperti biasanya oke kemudian kita simpan ini nah ini tanah yang kita ayak tadi ya menggunakan jaring ayam akan kita tutup biji cabai yang berkecambah ini sedikit-sedikit ya yang penting dia tertutupi gitu saja nah biar tidak malu cabainya oke kita selesaikan ya menutupkan menutupi dengan tanah nah karena kita baru dapat sedikit ya sudah kita tutupi dengan karung seperti ini dan kemudian kita ini kayu apa ya kayu singkong kemudian kita tutup kainnya seperti ini oke nah ini kita lihat lagi ya ini sudah dua hari kemudian ini apakah sudah ada yang berkecambah lagi oke setelah kita diamkan oh ada lagi ya yang berkecambah walaupun sepertinya tidak semua belum rata belum kita pindahkan ke wadah ini nah ini sampai sujan ya sama seperti kemarin kita lihat ya baru dua hari ya sudah muncul ya ini karena kemarin kita meletakannya sudah berkecambah nah kita lanjutkan meletakkan seperti yang kemarin ya kita letakkan satu-satu di tengah seperti ini ya kita letakkan yang sudah berkecambah saja ya nah sudah ini sebagian dan kita tutupi dengan tanah kita tutup dengan karung tutup tutup oke ini sudah dua hari lagi ya berarti total sudah seminggu lah nah jika biji cabenya sudah berkecambah gini dia sudah pasti tumbuh ya istilahnya 90% kurang lebih seperti ini ya ini yang ini yang baru ini yang baru dua hari ini yang baru dua hari yang disana tadi empat hari yang sana sudah tujuh hari ya kurang lebih seperti ini sudah berkecambah nah ini sudah sepuluh hari kurang lebih akan kita lihat ya sepuluh hari ini yang sepuluh hari yang ini sudah tujuh hari dan yang sebelah yang terakhir sendiri itu sekitar empat hari lima hari ya mirip-mirip ya mirip-mirip semua ini yang terakhir ini kita kita beri dua-dua ya biji cabainya karena kemarin yang berkecambah hanya sedikit ya jadi kita pikir kita pikir itu tidak tumbuh ya ternyata tumbuh semua ya berkecambah apa karena tidak berkecambah kita beri dua ternyata tumbuh ya sebagian ya lumayan lah seperti ini ya ini baru empat hari atau lima hari gitu misalnya dan ini nanti akan kita apa lanjutkan ya ke video berikutnya perkembangannya bagaimana dan ini akan kita apa ya sebagian dipakai kaka untuk nanam dan sebagian lagi akan karena di lahan itu ada sebagian tanaman cabe yang mati ini nanti benihnya yang sebagian untuk kita ini ya sudah mencapai di lahan oke fit terima kasih sudah mengikuti channel ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh satu terima 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 terima